kiri hitungan 2 kanan hitungan 2 tengah lewat dan ini hasil dari pengelasan bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang bagaimana cara mengelas menggunakan mesin listrik yang pertama-tama yang akan kita bahas yaitu teorinya dulu karena prinsipnya teori itu itu sangat penting walaupun terkadang keadaan teori itu beda dengan keadaan di lapangan tapi walaupun beda itu enggak bakal jauh-jauh amat jadi prinsipnya itu penting untuk memahami teori kalau teori udah paham terserah kita di lapangan menggunakan cara apa jadi untuk yang pertama ini yang akan kita bahas ada beberapa alur penting yang harus digunakan dan enggak bisa diganggu-gugat kebaik jadi yang pertama itu misalkan spidol itu dia sebagai elektroda dan yang garis itu kita sebagai benda yang akan kita las garis lurus itu ada beberapa model atau gaya ada alur ya seperti yang pertama itu Z terus yang muter-muter terus ada yang setengah U ada yang Z ada yang muter tapi serong itu banyak terserah teman-teman mau pakai yang mana jadi yang mau saya bahas itu buat teman-teman mau belajar pertama kali ngelas misalkan ngelas kok ini lengket kok ini hasilnya jelek ada di salah satu alternatif teman-teman ambil buku ambil spidol atau ambil kertas ambil pulpen atau pakai plat pun bisa teman-teman tarik garis lurus kasih penggaris ke kiri 2 mili ke kanan 2 mili ikutin alurnya terserah mau pakai Z atau yang bulat-bulat atau yang U terus aja buat latihan ini ini bisa buat teman-teman supaya cepat bisa Oh hasil asnya rapi nah setelah udah yakin udah enak alurnya jalurnya udah ketemu kiri kanannya udah dapet baru menggunakan mesin asistrik jadi ini ada lima yang Z yang muter setengah U yang Z vertikal itu yang berdiri itu terus sama memutar serong yang biasa saya gunakan itu nomor satu terus nomor dua yang U setengah nomor tiga itu saya putar nomor empat itu CC wrong dan yang nomor lima ini saya jarang menggunakannya nah teman-teman juga harus tahu jenis-jenis kawat las benda yang mau kita las itu kita harus pakai kawat las berapa mili harusnya pakai berapa ampere itu harus tahu karena misalkan yang mau kita las itu itu dia tebel benda atau kita misalkan mau ngelas pipa pipanya itu dia tebelnya satu mili kita nggak bakal bisa pakai ya bisa pakai yang 3,2 mili tapi nanti repot ya sekali joss bolong ampere kecil dagingnya nggak mateng jadi kita sesuaikan misalkan kita pipanya satu mili diusahakan kita pakai kawat yang satu mili setengah sampai 2 mili 2,6 bisa tapi agak sulit selanjutnya seperti itu di atas 2 mili berarti kita kawat 2 mili sampai 2,6 atau 3,2 itu masih bisa nah 4,0 sampai lima mili itu saya biasanya menggunakan kalau misalkan ada pekerjaan mau ngelas baja WF atau IWF atau besi kanal UNP saya pakai yang 4-5 mili yang tebalnya rata-rata si plat atau besinya itu dia di atas 5,8 mili atau 5 mili ke atas 5-2 cm sampai 3 cm pun itu bisa kita ke dalam masa kita selamat menikmati 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 Hai ibaratnya kita ngegambar kalau mesin last listrik Nah kalau Insyaallah nanti ada kesempatan saya mau bikin video tentang argon kalau argon itu ibaratnya kita Sorry kalau argon itu ibaratnya kita ngegambar kalau last listrik atau stick itu kita ibaratnya nulis hai 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 setelah itu kita bisa gerinda kotoran-kotoran atau percikan dari api las itu aja nah ini hasilnya teman-teman ya Hai jadi ini yang nomor satu dari paling kanan 12345 ke arah kiri Oke teman-teman gitu aja barangkali video ini bermanfaat mudah-mudahan teman-teman yang belum bisa cepat bisa dan bisa lebih rapi dari saya Terima kasih buat teman-teman yang udah nonton sampai tuntas tunggu video selanjutnya jangan lupa di subscribe ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati